Taqwa menurut Ali bin Abi Talib adalah ada lima kata belu dalam tafsir mungkasir satu beramal sesuai yang Allah turunkan dalam Al-Quran ya Ali bin Abi Talib beramal sesuai yang Allah turunkan dalam Al-Quran one two dua yang diturunkan dalam Al-Quran Al-Khuf minal Jalil merumbuhkan rasa takut kepada Allah menumbuhkan rasa takut Al-Khuf minal Jalil menumbuhkan rasa takut yang ketiga Al-Syukru minal Jalil yang keberapa ini? menumbuhkan mensyukur nikmat ketika nikmat banyak syukur ketika banyak itu saja syukur kita banyak mensyukur nikmat ketika rezeki banyak Al-Syukru minal Jalil Al-Quranah minal Jalil Al-Quranah minal Qalil yang keempat kona'ah ketika diberikan risi sedikit gini bu ya kalau banyak bersyukur kalau sedikit kona'ah gitu kalau dikit nih kona'ah ikhlas riduh menerimanya jangan yaudahlah yaudah berarti enggak hidup itu. Terpaksa. Kalau pokoknya, banyak syukur, sedikit kona'ah. Itu orang yang yang Masya Allah lebih biasa. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menyonsong hari esok. Mempersiapkan amal untuk mesok hari esok. Contoh ibu sekarang, datang ke sini, pengajian ini dalam rangka memperbanyak amal. Untuk apa? Untuk hari esok. Ada lima itu, makna taqwa. Bantu yuk operasional rumah dakwah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insya Allah akan membantu dakwah al-hujah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.